Itu penting sekali bahwa ujian dan cobaan Kalau kita sekolah Di sekolah kita dikasih pelajaran dulu Nanti terakhir baru menghadapi ujian Tapi dalam kehidupan oleh Allah kita diuji dulu Dari ujian itu kita baru mendapatkan pelah pelajaran Jadi artinya saya mengatakan Ini orang yang paling banyak pengalaman dalam hidup Itu maknanya saya banyak mengalami kegagalan Keberhasilan itu adalah pelajaran Kegagalan juga pelajaran semuanya Kalau berhasil kita rawat cara yang sama itu Kalau kita gagal kita perbaiki cara yang salah itu Saya bisa mengerti mananya menghormati orang lain Karena saya sering dimarahi oleh atasan saya Karena kurang hormat pak Iya Jadi saya mengatakan oh betapa pentingnya penghormatan itu Iya sekalipun orang gak minta dong Istri kita gak mungkin tolong dong Gak mungkin dong Istri masak yang sedap Mungkin gak bang Sanjung gue doa masakannya enak kan Gak mungkin Gak mungkin Ya kita memang ngerti Katakan mah ini hari ini kok masakannya enak banget sih Ternyata lu pintar masak juga ya gitu kan Dengan ucapan begitu itu istri kan bahagia sekali Iya semacam itu Jadi saya kena banyak mengalami kekecewaan Sehingga saya bisa merawat Bagaimana supaya orang jangan kecewa Saya sering dimarahin orang Itulah makanya saya berusaha untuk tidak memarahi semua orang Karena marah itu tidak menyelesaikan persoalan Iya kita panggil Kita tegur baik-baik Enggak usah dengan bentak-bentak Malah akhirnya malah justru akan berbeda hasilnya Ini pengalaman hidup sehari-hari Ya Jadi ketika Anda gagal Itu jangan pernah kecil hati Itu pelajaran dari Allah Supaya kamu lebih maju lagi ke depan Karena bagaimanapun juga Orang yang berhasil Itu pasti Pasti Saya katakan pasti Tidak mungkin ada orang yang hidupnya mulus kok Orang yang berhasil Orang yang banyak mengalami kegagalan berulang-ulang Tapi yang penting mereka tidak pernah putus asa Untuk bangkit kembali Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya